PERSEDIKAP KEDIRI Semua pemain dalam kondisi siap tanding. Hanya kapten tim M, Hanafi, yang terpaksa absen karena akumulasi kartu kuning yang didapat pada dua laga sebelumnya. Bahkan juru taktik PERSEDIKAP itu mengaku telah menyiapkan game plan khusus untuk menghadapi pasukan Laskar alas ketonggo. Game plan tersebut telah disepakati dalam latihan bersama. Sementara itu, sisa waktu yang ada ini, imbu pelatih berlisensi AAFC Pro itu lebih untuk memperkuat mental para pemain. Di tim lain, artinya paling pertama tentu mental bertandingnya dulu pemain yang harus siap. Nah kemudian pemain-pemain juga sudah paham apa kita punya game plan yang kita sudah sepakati bersama, sudah kita lati bersama. Nah itulah yang akan kita terapkan nanti. Kalau untuk yang cidera enggak ada ya Kudus? Tidak ada, ya sudah pada baik semua. Pada presiden semua sudah siap. Kalau untuk evaluasi sampai hari ini, sampai hari ini seperti apa Kudus? Jadi evaluasi, setiap waktu kita evaluasi ya. Dalam latihan pun kita evaluasi. Artinya apa yang kita selalu kembangkan adalah soal dalam hal three moment. Protecting, defending, dan transisi. Sementara itu sebelumnya, persedikap lolos babak delapan besar setelah memukul wakil pasuruan kota PSPK dengan skor 2-0. Sedangkan laga antara persedikap kontra Persingang Ngawi bakal dihelat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu besok. Terima kasih.